Musik Saya Kepala Madrasah Ibtidaiyah Permata di Denpasar sangat berterima kasih kepada pelayanan Kementerian Agama Kota Denpasar dalam bidang pendidikan dengan menggunakan sistem pola online Kota Denpasar kami dapat mengakses pelayanan secara mudah dan di masa COVID-19 ini sangat membantu bagi madrasah-madrasah di bidang pendidikan untuk mendapatkan pelayanan sangat baik pada saat kami datang ke kantor pun pelayanan secara protokol kesehatan sudah kami dapatkan secara lengkap dan sangat berguna bagi pengguna layanan di Kementerian Agama Kota Denpasar Semoga Kementerian Agama Kota Denpasar semakin jaya dan hebat berpartaban Saya Dosa Madu Ginyani, perwakilan dari Kementerian Agama Hindu Dengan cara kita mengisi pom yang ada di bayangan Kusaka ini kita sudah bisa mengaksesnya dari rumah sangat cepat, mudah, transparan, dan juga sangat memuaskan Terima kasih kepada Ibu Komang selama ini berikutnya kemudian Kementerian Agama Kota Denpasar Nama saya Dinda Pratiwi Saya adalah siswa dari MTS Generasi Imas Rumah Binar memberikan saya kesempatan untuk belajar tentang diri saya sendiri Saya menjadi lebih paham keinginan dan kebutuhan saya Saya mampu mengontrol diri saya mood saya dan terpenting saya dapat memotivasi diri untuk lebih semangat belajar dan berusaha meraih apa yang menjadi cita-cita saya Om Swastiastu Saya Anagung Murarai Iswara Sekretaris Daerah Kota Denpasar mengucapkan dan sekaligus memberikan suatu apresiasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Denpasar Ibu Sri Marheni yang telah memberikan suatu arnomen yang bagus sekali di Kota Denpasar memberikan ruang inovasi dalam rangka pengembangan prestasi remaja kita di Kota Denpasar lewat rumah Binar Rumah Binar mampu memberikan suasana baru bagi remaja Kota Denpasar dan dapat menjadi sahabat yang dekat bagi para remaja dalam memfasilitasi memberikan informasi dan pengetahuan serta sebagai media yang mampu menginspirasi para remaja berinovasi dan mengembangkan kreatifitas di tengah mewabahnya virus karena COVID-19 ini pemerintah menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan atau bekerja dari rumah sejalan dengan hal itu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dengan programnya yaitu Puspaka Pusat Pelayanan Agama keagamaan yang dilaksanakan secara online sangat mempermudah kami selaku ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Denpasar karena dari rumah saya tinggal klik ya mengirim laporan maupun administrasi-administrasi yang lainnya sehingga dapat mengefisiensikan waktu tepat mudah dan sangat-sangat gampang diakses dimanapun kita berada ibarat pepatah mengatakan setiap payung sebelum hujan artinya kantor Kementerian Agama sudah jauh-jauh hari menyiapkan program ini jauh sebelum virus corona ini mewabah kami sangat bangga sebagai ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Denpasar karena sudah diberikan program Puspaka yang sangat bagus ini semoga kedepannya kantor Kementerian Kota Denpasar semakin jaya saya Adis Dinur Ine Nisa perwakilan Bali Travel Umrah Al-Azizia ingin mengapresiasi atas inovasi REROP yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Denpasar dengan adanya inovasi ini benar-benar sangat memudahkan para jamah kami untuk mendapatkan surat rekomendasi ibadah terima kasih kepada Bapak Agus dan juga terima kasih kepada Ibu Komak Sri Maheni dan Kementerian Kota Denpasar memang berusaha memberikan perlainan yang terbaik kepada kami seperti jika kami membutuhkan pertanyaan ataupun info mengenai perlainan haji kami selalu dikasih dikasih info terupdate atau terkini oleh teman-teman Kementerian Agama sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perlainan yang telah diberikan meskipun di masa pandemi wabah COVID ini tapi teman-teman selalu berusaha memberikan perlainan yang terbaik kepada kami sekali lagi terima kasih saya Dr. Andres Haji Nusa selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Penteragama Tafsiak Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu surat permohonan replikasi inovasi kami dari Kantor Penteragama Tafsiak sudah mendapat balasan dari Kemenang Kota Denpasar Artinya kami telah diizinkan untuk membuka aplikasi Kepo ZI ini Kepo ZI dimana dalam Kepo ZI ini tercantum sangat jelas ada 26 indikator tahapan-tahapan pembangunan zona integritas Kantor Penteragama Kota Denpasar dari 26 indikator ini tentunya sangatlah membantu bagi kami dalam membangun ZI di kantor Kementerian Agama Kapolinsia Provinsi Riau ini salah satu diantaranya kalau kami lihat adanya beberapa seperti disini ada SK agen perubahan yang ini akan menjadi contoh bagi kami bagaimana kami membentuk agen perubahan dalam rangka menuju zona integritas WBK menuju WBBM dan kami yakin bahwa Kota Denpasar Bali jauh lebih duluan berhasil meraih predikat zona integritas menuju WBK dalam kebangunan ZI ini kita lihat adanya beberapa surat keputusan keputusan kesempatan kami dalam membuka aplikasi Kepo ZI Kota Denpasar ini menuju keputusan keputusan dengan keputusan penyakoran Terima kasih.